Harga timah makin perkasa, sempat melemah saat pembukaan perdagangan, harga timah di London maupun Shanghai jelang penutupan perdagangan Rabu tanggal 16 November tahun 2022 sore meroket, harga timah kontrak 3 bulan di London Metal Exchange LME, melonjak 4,6 persen menjadi 24.550 dolar AS per metrik ton. Harga timah kembali mencatat rekor harga tertingginya dalam sebulan terakhir setelah sempat jatuh ke harga terendah akhir Oktober tahun 2022. Lonjakan harga timah juga terjadi di bursa Shanghai Futures Exchange, SHFE. Timah berjangka SHFE naik 3,36 persen menjadi 187.700 yuan per metrik ton, logam non-ferrous Shanghai sebagian besar ditutup dengan keuntungan karena meredanya sentimen pasar. Secara khusus, didorong oleh dukungan kebijakan real estate di China, penurunan IHP Oktober AS yang tidak terduga, serta penurunan indeks dolar AS, selera risiko pasar membaik, kata analis Shanghai Metals Market SMM News dalam laporan petang, Rabu tanggal 16 November tahun 2022. Harga tembaga Shanghai turun 0,25 persen, aluminium bertambah 0,35 persen, timbal naik 0,41 persen, seng naik 0,37 persen, timah melonjak 3,36 persen, dan nikel naik 0,35 persen. Harga timah SHFE yang paling banyak diperdagangkan ditutup naik 3,36 persen atau 6.100 yuan menjadi 187.700 yuan per metrik ton. Di pasar spot, smelter di China menaikkan penawaran seiring dengan kenaikan harga timah berjangka, dan spread antar smelter yang berbeda menyempit. Premi spot yang ditawarkan oleh para pedagang turun, tetapi penyebaran di antara para pedagang meluas. Pengiriman pasar rendah, dan penawaran pedagang belum tentu lebih menarik daripada pabrik peleburan. Permintaan hilir jelas tertahan oleh tingginya harga timah, ujar SMM Alam laporannya. Sebelumnya harga beberapa logam dasar, termasuk timah di LME, sempat tergelincir karena meningkatnya risiko geopolitik membebani selera risiko investor. Meningkatnya kasus COVID-19 di China memicu kekhawatiran permintaan akan logam. Pasar global terguncang setelah anggota NATO Polandia mengatakan bahwa roket buatan Rusia menewaskan dua orang di Polandia. Terima kasih telah menonton!